Intro Berpisahnya kerajaan Riau Lingga dengan Johor dan Pahang merupakan awal perpisahannya Indonesia dengan Malaysia Peristiwa ini ditandai dengan disahkannya Traktat London pada tahun 1824 oleh pihak Inggris dan Belanda Dengan ditandatangininya perjanjian Inggris dan Belanda 1824 ini Maka Kepulauan Hindia terbagi atas pengaruh dua kekuasaan tersebut Perseteruan antara Inggris dan Belanda memang telah berjalan sekian lama Yaitu ketika mereka saling memperebutkan daerah kekuasaan di Nusantara Ketika Sultan Mahmud riayat Syah wafat maka terjadilah perseteruan antara kedua anaknya Mengenai siapakah pengganti Sultan untuk memimpin kerajaan Melayu Lingga, Riau Johor dan Pahang Tengku Abdurrahman Muazzam Syah diangkat sebagai pengganti Sultan Padahal beliau adalah adik dari Tengku Hussein yang merupakan anak pertama Hal ini disebabkan karena ketika Sultan Mahmud riayat Syah wafat Tengku Hussein tidak berada di daik Lingga untuk dilantik menjadi Sultan Maka menurut adat diangkatlah Tengku Abdurrahman Muazzam Syah sebagai Sultan pengganti ayahandanya Maka Tengku Abdurrahman Muazzam Syah resmi memimpin Kesultanan Lingga, Riau Johor dan Pahang Rafles yang kemudian tiba di Tumasik pada tanggal 29 Januari 1819 Mengetahui hal ini dan ia pun melakukan siasat adu domba terhadap Kesultanan Johor Dimana ia kemudian memberikan dukungan kepada putra mahkota tersingkir Yakni Tengku Hussein untuk melawan Tengku Abdurrahman Dengan syarat Inggris kelak diperbolehkan membuka pelabuhan di Tumasik Serta membayar uang tahunan kepada Johor Dengan bantuan Inggris Tengku Hussein menjadi Sultan Johor Tanpa izin dari pembesar Melayu saat itu Dan ia pun mempersilahkan Inggris membuka pelabuhan di Tumasik Dan kemudian Inggris mengganti namanya menjadi Singapur Resminya pada tanggal 6 Februari 1819 Dan William Fakuhar mengepalai koloni baru Inggris ini Masalah muncul ketika Belanda yang merasa telah mengadakan perjanjian Dengan Tengku Abdurrahman merasa daerah kekuasaannya dicaplok oleh Inggris Dan mengklaim Kesultanan Johor masih dalam kekuasaan mereka Belanda saat itu bersikeras agar Inggris meninggalkan Singapura Dan atas dasar inilah kemudian diadakan Traktat London yang dimulai tanggal 20 Juli 1820 Awalnya mereka hanya menyepakati hak pelayaran dan penghapusan pembajakan Saat negosiasi dilanjutkan pada tanggal 15 Desember tahun 1823 Perjanjian menjadi berkutat di sekitar pembentukan garis batas wilayah Kekuasaan dan pengaruh mereka di wilayah yang dikuasai Traktat London 1824 secara resmi dibatasi dua wilayah Yaitu Malaya yang diperintah oleh Inggris Dan Hindia Belanda yang diperintah oleh Belanda Dengan demikian Traktat London bisa disebut sebagai awal terbentuknya dua negara Yaitu Indonesia dan Malaysia Dan secara administratif juga memecah etnis Melayu menjadi dua Yaitu Melayu Riau dan Melayu Malaysia Buruknya perselisihan Inggris dan Belanda ini menurun hingga kini Dimana dua negara yang sebenarnya serumpun ini sering berebut klaim wilayah dan budaya Dan membuat kedua negara secara tidak disadari masih jadi domba aduan imperialis